Kita awali seputar Bandung Ria Malam dengan informasi pertama. Pemirsa Oknum Satpol PP Jawa Barat yang melecehkan institusi Polri di media sosial merupakan menantu mantan Kasat Pol PP Jawa Barat yang tak lain merupakan adik kandung mantan Kapolri Timur Pradopo. Oknum Satpol PP tersebut sudah dilaporkan salah satu anggota Polri ke Polres Tabas Bandung tentang pelanggaran Undang-Undang ITE. Oknum Satpol PP Provinsi Jawa Barat, Ari Safri Zalwildan yang menjabat sebagai Kasih Peningkatan Kapasitas Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilaporkan ke Polres Tabas Bandung tentang cuitannya melalui akun AdRealman yang dianggap melecehkan institusi Polri. Foto-foto yang diunggah di media sosial oleh pelaku, salah satunya tengah mengendari Moge dengan latar belakang kantor Satpol PP Jabar dan foto seorang diri lengkap dengan seragam dinas dengan membawa tongkat komando. Pelaku merupakan menantu mantan Kasat Pol PP Jawa Barat, Sigit, yang tak lain adik kandung mantan Kapolri Timur Pradopo. Kasat Pol PP Jabar Enjang Navandi membenarkan gara-gara masalah pribadi di Medsos, kantor Satpol PP didatangi anggota Polri. Selain itu, kasus yang menimpa anak buahnya akan diselesaikan secara kekeluargaan selasa ini. Hanya kesalahpahaman ya, kalau ya kejadian saya informasi semalam gitu ya, terkait dengan kehadiran dari beberapa anggota Polri, khususnya dari Pemob ke kantor kita disini, itu dipicu oleh kesalahpahaman, khususnya secara pribadi gitu ya, di Medsos ya, di Medsos ya, ya memang biasa dari awalnya saling tegur sapa, kemudian saling ya ledek sedikit-sedikit gitu ya, kemudian mungkin meningkat gitu ya, sehingga dinilainya jadi semakin dikatakan semakin parah gitu ya, dalam meledek-meledeknya di media sosial. Sementara itu, Kapol Sabes Bandung, Kombes Pol Hendro Pandowo berharap, kasus ini diselesaikan secara kekeluargaan. Kapol Sabes pun membenarkan ada perwakilan pihak terlapor yang mendatangi Kapol Sabes untuk meminta maaf. Selain itu, terkait laporan salah satu anggota Polri, Kapol Sabes akan melihat perkembangan selanjutnya. Ya, memang ada perselisian paham di dunia maya antara anggota Sapa PP dengan salah satu anggota Polri, yang terjadi kemarin. Kemudian beberapa anggota Polri sempat ingin menanyakan mengklarifikasi, tapi kemudian bisa kita berikan kejelasan bahwa pimpinan Satolabip Provinsi Jawa Barat besok akan mendatangi Kapol Sabes Bandung. Dan tadi, pukul 11.00 waktu Indonesia Barat, Pak Sikit, tenang kepada saya dan mengklarifikasi, sudah menjelaskan dan mohon maaf, sehingga masalah ini selesai. Demikian juga, saya juga menyampaikan perwakilan maaf, manakala juga ada kebersinggungan, sehingga menimbulkan emosional dari kedua belah pihak, yang tadinya awalnya dua orang pribadi, si A dan si B, kemudian berimbas kepada rekan-rekan yang lain. Tapi Alhamdulillah bisa dimedesehkan, bisa dimesawarkan, dan sampai saat ini kita anggap tuntas dan selesai. Kasus ini berawal dari saling ejek akun Ed Arifan12 dan Ed Realman, yang dianggap melecehkan institusi Polri. Meski Oknum Satol PP tersebut sudah meminta maaf di media sosial, Kapol Sabes berharap permasalahan pribadi tidak membawa nama institusi atau instansi, karena bisa berakibat memecah belah. Yuwana Kurniawan, Bandung TV